Halo sana, jumpa lagi bersama kita. Nah, di video kali ini, kita akan menceritakan alur cerita film monster ular raksasa yang berjudul The Snake. Film ini sendiri menceritakan, sepatnya di sebuah pulau yang tersembunyi, terdapat tanaman yang mempunyai khasiat yang mampu menyembuhkan kanker yang bernama Benogia penghisap darah. Atau buah kehidupan. Sehingga mendorong Tuan Teng bersama pakar ilmuwan dan anak-anak buahnya pergi ke pulau tersebut untuk mendapatkan buah kehidupan. Namun, di pulau tersebut, mereka mendapatkan serangan dan rintangan dari ular raksasa yang menjadi penunggu pulau ini. Mampukah mereka mendapatkan buah kehidupan dan lolos dari maut yang mengincar mereka? Sebelum masuk ke alur cerita filmnya, jika anak segala suka dengan channel kita, jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Siapkan cemilan dan carilah posisi ternyaman, dan kita akan menceritakan alur cerita film dari The Snake. Film dimulai. Sekumpulan pasukan tentara China tengah diintai dari balik-balik semak. Tiba-tiba, mereka langsung disarang oleh ular yang mempunyai ukuran yang sangat besar. Pria ini sendiri bernama Lin Ki. Dia merupakan guru biologi sekaligus ilmuwan. Dia sedang mempraktekan pelajaran di kelas anak-anak TK yang membuat anak-anak ketakutan akad eksperimennya. Dari ulahnya ini, dia pun dipucat. Lin Ki merupakan seorang ayah tunggal yang membesarkan anaknya sendiri. Anaknya bernama Bei Bei yang mempunyai penyakit kanker sulang. Kemudian, rumahnya didatangi oleh pengusaha kaya raya yaitu Tuan Ki Teng dan bersama asistennya. Tujuan mereka mendatangi Lin Ki adalah mereka tertarik dengan buku Esiklopedia Hewan dan Tumbuhan Prasejarah yang diterbitkan olehnya. Di dalam buku Lin Ki membahas tentang tanaman dengan segudang mempaat yaitu tanaman Begonia penghisap darah. Tuan Ki sedang menjalankan proyeknya dalam membuat obat kanker. Mereka sudah menemukan letak dan lokasi tanaman buah kehidupan. Jadi, Tuan Ki mengajak Lin Ki untuk bergabung dalam timnya dan meminta Lin Ki menjadi pemandu untuk timnya mencari keberadaan buah kehidupan dengan jaminan kesehatan anaknya dan uang yang sangat banyak. Keesokan harinya pun, mereka berangkat menuju ke pulau tersembunyi. Di dalam kapal, penyakit Tuan Ki kembali kambuh. Dia mengidap kanker kerongkongan yang cukup parah. Di dalam tim mereka, terdapat seorang dokter alih kanker dunia, yaitu Lan Rau. Selanjutnya, Chika, seorang teknisi dan fakta radiologi. Lin Ki berusaha menekati Lan Rau. Ternyata, Lan Rau merupakan mantan pacarnya Lin Ki sewaktu dia masih muda. Kapal mulai masuk ke dalam kabut yang sangat sebal. Keadaan pun mulai berubah mencekam dan menjadi menyeramkan. Tiba-tiba, seekor piranha terbang tak tepatnya melompat ke atas kapal. Kemudian, segaromboran besar kerana piranha terbang dan menyerang mereka semua. Karena jumlah piranha yang sangat banyak, mereka hanya bisa bertahan dan bersembunyi dari tajamnya gigitan ikan piranha. Bahkan, seekor piranha mengigit pancat Chika yang bahenong. Di dalam dek, Chika bersama temannya menangkap piranha yang mengigit pancatnya. Namun, piranha ini mampu menyebut ember dan mengigit jari rekannya. Dan akhirnya, mereka keluar dari dalam kabut berserta serangan piranha juga sudah berakhir. Lin Ki mengatakan, kalau ikan ini tidak akan menyerang kalau mereka tidak sedang bertelur atau merasa adanya ancaman. Dari dalam air, muncul bayangan makhluk panjang yang misterius. Karena musim kapal mereka mengalami kerusakan, mereka semua harus menempuh jalur darat. Mereka mempunyai waktu enam hari lagi sampai bunga begonia berbuah. Sedangkan di kapal, kapten bersama ABK-nya tengah memperbaiki mesin kapal. Salah satu ABK kapal pun menghilang dan temannya mencari keberadaannya. Kemudian, dia melihat sesosok hewan besar muncul di hadapannya dari dalam air. Sin berpindah ke tempat Lin Ki. Chika hampir membuat mereka semua dalam bahaya. Karena dia memegang buah buku tan yang dapat meledak seperti bom. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Karena sudah berjalan cukup lama, mereka akhirnya memutuskan untuk beristirahat. Saat beristirahat, Lauro dikagetkan dengan sekor anak ular muncul dari belakangnya. Dan salah satu dari mereka pun menengkam anak ular ini. Kemudian dia memakannya. Akibat dari perbuatannya ini, membuat induk sang ular muncul menampakkan dirinya dan memakan pria ini. Mereka pun akhirnya menembak ular yang sudah memakan teman mereka. Karena merasa terusir, si ular pun menyerang balik mereka satu persatu. Ular ini hampir memakan sheka. Namun, dia masih berhasil bisa diselamatkan. Akhirnya, si ular pun mati. Karena menelan bom tan akan menyerang lantau. Di sekitaran lokasi, mereka menemukan beberapa telur ular. Dan kemudian, mereka menembaknya. Telur-telur yang mereka tembak, merupakan ular telur raksasa di pulau ini. Yang lebih besar lagi dari yang sudah mereka bunuh. Malam pun tiba. Mereka menirikan tenda untuk beristirahat. Wanita perkasa ini bernama Aukti. Dia mulai menyukai Lin Ki yang sudah menyelamatkannya. Namun, Lin Ki menyukai Lan Rau. Lin Ki membawa Lan Rau ke pinggir danau. Mereka melihat pemenangan yang sangat indah dari buntut para kunang-kunang di malam hari. Tiba-tiba, mereka dikagetkan dengan bunyi alat pendeksi gerak. Namun, yang muncul malah sheka yang habis bertapa. Kesokan harinya, dari dalam lembaknya hutan berlantara, mereka dikagetkan dengan kemunculan kapten kapal dan temannya. Kapten berusaha memberitahukan mereka, kalau mereka telah diserang oleh ular raksasa. Namun, Tuan Ki tetap melanjuti perjalanan. Karena, mereka merasa sudah membunuh si ular besar tersebut. Di dalam hutan, mereka kembali mendapatkan serangan dari akar-akar tanaman Karni Kora. Lin Ki hampir dimakan oleh suatu tanaman. Kalau Aukti tidak membantunya, kemungkinan Lin Ki akan mati. Sementara itu, kapten mereka sudah tertangkap oleh tanaman Karni Kora. Sebelum kematiannya, dia menitipkan surat untuk diberikan ke anaknya. Dan akhirnya, mereka berhasil lolos dari jeratan-jeratan akar tanaman Karni Kora. Setelah melewati ini semua, mulai ada perpecahan antara mereka. Tuan Ki akan menembak mereka jika ingin berhenti. Dan bayaran tiga kali lipat bagi mereka yang ingin melanjuti perjalanan. Di perjalanan, mereka menemukan kulit ular raksasa yang sangat besar. Peserta tanaman-tanaman buah bom yang tumbuh begitu banyak. Arat pendeteksi kandungan kambium dari bunga Benunggia berbunyi. Yang menandakan, kalau mereka sudah sangat dekat dengan tanaman bunga Benunggia. Akhirnya, mereka pun berhasil menemukan tanaman Benunggia yang sudah mekar. Saat mereka akan memetik buah Benunggia, saat itulah. Dari balik bebatuan, muncul ular yang berukuran sangat besar dengan bentuk yang sangat menyeramkan. Ular ini tanpa wasa-wasa langsung menyerang mereka semua. Hanya tinggal si ketua yang melawan si ular, karena seluruh anak buahnya sudah mati semua. Di saat itu juga, Tuan Ki memaksa Lipi untuk mengambil buah bunga Benunggia. Sementara, ketua mereka mengorbankan dirinya untuk dimakan oleh ular, karena dia sudah mengakibkan bomnya. Dan, Lin Ki juga sudah berhasil mendapatkan buah bunga Benunggia yang sangat ingin dia dapatkan oleh Tuan Ki. Walaupun sudah memakan granat, ular ini tidak mengalami luka sedikitpun. Tuan Ki sangatlah licik. Demi menyelamatkan dirinya, dia bahkan menumbalkan asistennya sendiri. Lagi-lagi, CK menghambat perlarian mereka, karena tasnya nyangkut. Akhirnya, mereka keluar dari dalam hutan, tetapi ular tetap mengejar mereka. Tuan Ki kembali menembak kaki Rauh, supaya dia dimakan oleh si ular. Namun, ular mengejar Tuan Ki yang bergerak, sementara yang lainnya hanya diam mematung. Akibatnya, Tuan Ki pun menjadi santapan yang sangat lezat untuk si ular. Setelah mengambil buah Begonia dan memberikan ke teman-temannya, Lin Ki memutuskan kembali ke dalam hutan sembari memancing si ular untuk mengejar dirinya. Dan teman-temannya bisa kembali ke kapal dengan aman. Lin Ki berencana akan membunuh si ular dengan membawanya melewati jalur buah bom-bom hutan. Lemparan Lin Ki tidak dapat mengenai si ular. Dan dari dalam semak-semak, aksi muncul dan segera melewati buah bom yang hampir meledak ke arah ular. Akibatnya, dia pun mati bersama si ular. Lin Ki akhirnya kembali ke teman-temannya yang menunggu dirinya dari dalam hutan. Akhirnya, dari sekian banyak remongan mereka, hanya mereka berempatnya berhasil selamat dan keluar dari pulau misterius bersama dengan buah Begonia. Inilah akhir dari cerita Gito Sanak. Terima kasih sudah menonton dan berkunjung ke channel Gito. Sampai jumpa lagi di film-film seru lainnya. Terima kasih. Terima kasih.